Selamat menikmati. Dan Tuhan itu baik sama orang yang berharap mencari dia dan yang menantikan pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu adik-adik, pada waktu kita beribadah, kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Pada waktu kita beribadah, kita berharap sama pertolongan kita. Pada waktu kita beribadah, kita berharap sama kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan pasti menolong dan menyertai orang-orang yang berharap sama dia. Amin. Makanya kalau lagi ibadah, jangan sambil makan. Jangan sambil tidur-tiduran. Jangan sambil main game. Ibadah ya ibadah, sungguh-sungguh. Oke, sekali lagi kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Eh, shalom teman-teman. Apa kabar? Erlin harap kita semua dalam lindungan Allah ya. Pagi ini Erlin ingin mengatakan Masmur 91 dalam lindungan Allah. Teman-teman di rumah semua pada ikutin ya. Masmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memaung dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepadanya, Tempat perlindunganku dan kubu pertananku, alaku yang kupercayai. Sungguh yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menuduhi engkau di bawah setnya. Engkau akan dilindungi kesetiaannya, ilapisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedasyatan malam terhadapan yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu rebah di sebelah kananmu. Tetap itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anek singa dan ular naga. Sungguh hatinya mekat kepadaku. Maka aku akan memputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru ku padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertanya dan mekesakan. Aku akan mengeputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya kesamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Siap ibadah gak hari ini? Kita siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan bangkit berdiri. Angkat tangannya, tutup matanya. Tuhan kami minta hadiratmu Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Walaupun kami di rumah aja. Kami percaya waktu umatmu memuji-muji engkau. Maka engkau hadir. Kami minta Tuhan ibadah hari ini pimpin. Karena engkau lah Allah yang ditinggikan. Di dalam setiap kehidupan kami. Yang siap muji Tuhan. Sama-sama bilang amin. Hebat. Semuanya bagi terdiri. Oke. Terus tangannya begini. Kita sama-sama bilang ya. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Goyang dong. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Dan demikianlah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bisa enggak? Tangannya siapin dulu. Kasih tahu. Papa mamanya. Papa mamanya juga dong. Kasih tahu adik kakaknya. Semuanya siapin tangannya. Oke. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Demikianlah. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Yang mengasihimu. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak. Tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang Demikianlah firman Yang mengasihiku Yang mengasihimu Yang mengasih Tunjuk temennya Yang mengasihiku Yang mengasihiku Angkat tangannya Siap-siap Oke Siap ya tangannya diangkat Bukan kuat Bukan gagah Oleh rohku kata Tuhan Siap-siap Bukan kuat Bukan gagah Oleh rohku kata Tuhan Buat gunung Gunung tinggi Dipindahkan Gunung itu disingkirkan Disingkirkan Gunung tinggi diratakan Oleh siapa? Siap Bukan kuat Bukan kuat Hei Bukan gagah Hei-hei Oleh rohku kata Tuhan Gunung itu Gunung itu dipindahkan Gunung itu disingkirkan Gunung tinggi Oleh siapa? Gunung itu Gunung itu dipindahkan Bagus Disingkirkan Gunung tinggi Gunung tinggi Diratakan Gunung tinggi Oleh rohku kata Tuhan Sekali lagi Gunung itu Gunung itu disingkirkan Gunung itu disingkirkan Disingkirkan Gunung tinggi Diratakan Oleh rohku kata Tuhan Siap-siap tangannya Bukan kuat Hei Bukan gagah Hei-hei Oleh rohku kata Ingat ya adik-adik Bukan kuat Hei Bukan gagah Hei-hei Oleh rohku kata Sampai kedengeran suaranya Bukan kuat Bukan gagah Hei-hei Oleh rohku kata Tuhan Gunung tinggi Dipindahkan Gunung itu Disingkirkan Gunung tinggi Diratakan Oleh siapa? Kata Tuhan Sekali-sekali lagi Gunung tinggi Dipindahkan Masalahmu dipindahkan Disingkirkan Gunung tinggi Diratakan Oleh rohku kata Tuhan Sekali lagi Gunung itu Dipindahkan Masalah covid kecil Beri kemuliaan Beri kemuliaan Buat Tuhan kita Dia Allah Yang berada Di antara kita Dia Allah Pahlawan Kemenangan kita Kalau engkau percaya Angkat tangannya Siapin hatimu Untuk dia Kita mau naikkan Kita mau naikkan syukur Buat hari yang kau beri Buat hari yang kau beri Buat hari yang kau beri Beri kemuliaan Kasih dan rahmatmu Selalu Selalu Dan tak Bagus deh Terlambat Ada mesbah-mesbah keluarga yang kami bangun Mungkin ini cuma ibadah anak Tapi firman Tuhan berkata Biarkan anak-anak datang Kepadaku Dan kami tahu Anak-anak tidak bisa datang sendiri Sebagai satu keluarga Yuk kita naikkan syukur kita Ku naikkan syukurku Buat hari yang kau beri Buat hari yang kau beri Kita habis-habisnya Habis-habisnya Dan rahmatmu Bilang sama-sama Selalu baru Selalu baru Dan tak pernah Terlambat Tolonganmu Besar setiamu Dispanjang hidup Ku angkat tanganmu Kami naikkan Ku naikkan syukurku Buat hari yang kau beri Buat hari yang kau beri Berita habis-habisnya Berita habis-habisnya Tuhan Habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Kami naikkan syukurku Selalu baru Baru Berhubisnya 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 Satukan hati kami Tuhan Karena ini hari keselamatan itu untuk keluarga kami Karena ini hari mujizat untuk keluarga kami Kasih dan matmu selalu baru Baru dan tak dalam empat bulan kami lihat Tuhan Angkat tanganmu Setiamu Dispanjang hidupku Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Besar setiamu Dispanjang hidupku Adik-adik Yuk naikkan ucapan syukurmu Empat bulan lebih sudah berlalu Tapi bukan berarti Tuhan tidak ada Angkat tanganmu Naikkan syukurmu Tapi mami yang dampingi adik-adik kami Naikkan syukurmu yuk Mesbah-mesbah keluarga dibangun Dan diatasnya diucapkan ucapan syukur Melihat kebaikan Tuhan dalam keluargamu Melihat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan Dalam hidup kami Peluk anak-anakmu Adik-adik peluk papi mamimu Peluk orang yang kamu kasihi Kalau hari ini tidak ada Bukan berarti Doamu tidak bisa memeluk mereka Bawa ucapan syukurmu Bawa doamu Ku bersyukur Naikkan syukurmu Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapu Buat kasih setiapu Di dalam hidupku Ku bersyukur Sebagai satu keluarga kami naikkan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapu Bagus Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan Adik-adik Ku bersyukur Naikkan sampai suaramu Terdengar telingamu Ku bersyukur Ku bersyukur Buat kasih setiamu Buat kasih setiamu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Papi Mami naikkan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiapu Di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Sebagai satu keluarga Sebagai satu keluarga Kami ucapkan syukur Kami Tuhan Tuhan Buat kasih setiapu Hidupku Ku bersyukur Karena engkau Allah yang mendengar Ku bersyukur Bapak Kami bersyukur Ku bersyukur Ya Allah Masyik Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hidupku Ku bersyukur Kami bersyukur Tuhan. Bapak kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas Indonesia. Engkau Allah yang berdaulat atas keluarga kami. Sebab bangsa-bangsa akan datang. Sebab bangsa-bangsa akan datang dan mencarimu. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Mulailah dengan keluarga kami Tuhan. Mulailah dengan hidup kami. Berperkalalah atas hidup kami. Supaya kami tahu Tuhan, akan banyak orang melihat keajaiban dan mujizat-Mu. Kami percaya Tuhan di tengah badai yang terjadi. Kami anak-anak Allah yang berlari dan berdiri sampai semuanya berakhir. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu. Kami minta pertolongan-Mu. Kami minta hikmat-Mu. Kami minta pengetahuan akan Engkau. Yang akan mengarahkan jalan-jalan kami. Sebagai satu keluarga kami datang. Kami bawa anak-anak kami. Untuk mengenal Allah yang benar. Sebagai satu keluarga kami percaya kami berdiri. Dan kami melihat kasih setiamu atas keluarga kami. Kami minta Tuhan. Engkau berbicara begitu dalam. Sampai kami mengerti isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita bilang. A-min. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Ada teman. Shalom kakati. Shalom Daniel. Ya puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami berkumpul lagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Urapi setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Urapi juga Kak Tevi, Pak Afda, Mama dimanapun berada. Biar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan firman Tuhan boleh tertanam di hati kami. Kami lakukan dalam hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Uji Tuhan. Ya sekarang sudah tahun 2021, kita berkumpul lagi, lebih semangat lagi. Uji Tuhan. Tahun 2021 temennya apa ya? Tahun 2021 adalah tahun integritas. Sama-sama kita bilang yuk adik-adik yuk. Ikutin Kak Daniel dan Kak Tevi ya. Satu, dua, tiga. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, dan apa yang ada di dalam perkataan kita, dan apa yang kita lakukan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini, adik-adik tahu enggak, Kak Teti mau cerita tentang apa? Keren. Ini keren banget ceritanya. Keren banget. Spektakuler loh Daniel. Spektakuler. Iya, Kak Teti mau cerita tentang tiga sahabat. Siapa lagi itu, Kak? Namanya Sadra Mesad Abednego. Yes, keren. Anak-anak sekolah. Neku, mampinter-pinter ya. Kau bisa tahu, Daniel? Itu sahabat yang pernah aku baca di Alkitab. Yes. Iya dong. Kita harus baca Alkitab ya, adik-adik ya. Setiap hari. Iya, adik-adik di rumah, semua harus baca Alkitab setiap hari. Enggak boleh lupa ya, Daniel ya. Iya, enggak boleh lupa baca Alkitab. Iya, gimana kita mau perkatakan nilai matuman. Kalau kita enggak baca. Enggak baca. Sekarang Kak Teti mau cerita, Daniel. Adik-adik di rumah, Kak Teti mau cerita tentang Sadra Mesad Abednego. Nah, jadi waktu itu, waktu masa pemerintahan seorang raja, dia raja yang sangat berkuasa waktu itu. Kerajaannya besar. Besar banget. Iya, bangsa Israel aja dibawa ke tempat dia, diperbudak di sana. Waduh, kasihan banget. Kasihan banget. Tapi, ada anak Tuhan namanya Sadra Mesad Abednego. Dia dipakai di sana untuk melayani raja, dia bukan mesak. Wah, hebat ya. Anak-anak Tuhan itu dipakai di mana saja. Keren ya. Yes, tepuk tangan buat anak-anak Tuhan Yesus. Dipakai di mana saja di pemerintahan. Nah, tapi waktu itu ada sesuatu terjadi. Si raja Nebukad Nisa ini bukan orang yang takut akan Tuhan. Dia enggak nyembah Tuhan. Karena itu dia buatlah sebuah patung yang sangat besar, yang tinggi patungnya. Dia bikin itu patung. Supaya, tujuannya? Tujuannya biar bangsa Israel menyembah kepada patung itu. Biar semua orang yang ada di sana, yang ada di babel, harus diwajibkan, harus menyembah kepada patung itu. Jadi, dibilang nih, kalau nanti ada musik, musiknya bergemerincin, semua musiknya dimainkan, Nah, semuanya mereka harus sujud menyembah kepada patung gitu. Kalau misalnya nggak sujud, kenapa, Kak? Maka bagi siapapun yang nggak mau sujud menyembah patung itu, akan dimasukkan ke dalam api. Waduh, wah, serem ya, Kak. Siapa sih yang tangannya kena-kena api, kena lilin? Aku, Kak, sakit, Kak. Sakit, ya? Adil, kecil banget, Kak. Ini apinya bukan api lilin, adik-adik. Ini apinya, api yang sangat besar ke dalam dapur perapian. Dapur perapian, Kak, serem banget itu. Iya, nah, jadi waktu itu, orang-orang udah pada kumpul nih. Orang-orang udah pada kumpul, terus mereka disuruh kumpul semua. Ayo, semuanya berkumpul. Kalau musik sudah dimainkan, musiknya sudah terdengar suaranya, semuanya harus sujud menyembah. Nah, jadi begitu musiknya sudah bunyi, nah, mulai langsung. Bunyi di antara mereka itu ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego sudah saling nogal nih. Waduh, Sadrak. Pasti suasana hati mereka gimana, Jania? Oh, berarti mereka itu khawatir banget, Kak. Iya, benar. Mereka khawatir, Cemas. Aduh, karena ancamannya tadi apa? Dapur perapian, Kak. Akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Tapi mereka ingat, Mereka ingat, Sadrak, Mesak, Abednego kan orang-orang yang... Tiap hari apa, Jania? Tiap hari berdoa, bacal kita. Iya, mereka orang yang takut akan tuh... Tuhan. Tuhan bilang, kita boleh nggak sih Daniel menyebabkan sama yang lain selain Tuhan? Wah, nggak boleh, Kak. Nggak boleh, kan? Nggak boleh banget, Kak. Lagian, itu kan patung, itu kan tercipta dari batu, emas, besi, kayu. Bisa ngomong nggak, Kak? Nggak bisa, Kak. Bisa menciptakan nggak, Kak? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Bisa nyembungkin? Nggak bisa, Kak. Terus nampain kita nyembah patung. Nah, makanya itu. Iya, adik-adik. Itu dia. Jadi, Sadrak, Mesak, Abednego ingat. Tuhan udah firmankan, nggak boleh menyembah sama apapun, kecuali kepada Allah yang hidup. Jadi, Sadrak, Mesak, Abednego waktu itu bilang, kita nggak boleh menyembah. Walaupun, walaupun, walaupun Tuhan nggak nyelamatkan kita, kita nggak akan menyembah. Gitu. Jadi, mereka mulai, mereka mulai kuatkan, saling kuatkan. Pokoknya kita harus, harus punya iman ya, teman. Iya. Apa yang udah kita baca di Alkitab itu, yang udah kita renungkan, harus kita lakukan. Iya, Bu. Maksudnya kita lakukan. Itu namanya anak-anak Tuhan yang? Integritas, Kak. Iya, yang punya integritas. Jadi, nggak cuma dibaca. Tapi juga dilakukan. Dilakukan. Oh, firman Tuhan bilang nggak boleh menyembah kepada apapun. Kepada apapun yang ada di langit, di bumi, di bawah, di dalam, air. Semuanya nggak boleh, kecuali kepada alam yang hidup, yaitu Tuhan kita, Tuhan. Tuhan Yesus. Yes, amin Tuhan Yesus. Jadi, mereka udah bersiap. Apa yang terjadi? Aku nggak mau. Nah, begitu busi dibunyikan, musiknya bunyi, gitu. Semuanya masyarakat yang ada di situ, rakyat yang ada di situ, menyembah, sujud nyembah kepada patung itu. Eh, kelihatan ada tiga orang yang berdiri di situ. Mereka nggak ikut nyembah. Ya, Pak, si Sadrak, Yesus, sama Abednego, Kak. Nah, terus, para pejabat-pejabat yang di situ mengadukan mereka kepada raja. Raja, itu di antara semua orang yang segitu banyak. Ada orang yang nggak wujud nyembah kepada raja. Mereka nggak takut sama perintah raja. Wah, siapa itu? Wah, pastilah raja itu marah. Marah, sehingga anggil itu mereka. Anggil itu Sadrak, Mesaf, dan Abednego. Sadrak, Mesaf, Abednego. Apakah benar kalian nggak mau menyembah kepada patung yang sudah aku buat? Gitu. Sekarang, aku kasih kalian kesempatan sekali lagi. Bunyikan musiknya. Dibunyikan musiknya. Semuanya harus sujud menyembah. Beneran, si Sadrak, Mesaf, dan Abednego? Tidak menyembah. Tidak mau menyembah. Karena mereka anak Tuhan yang punya? Indoblita. Yes. Apa yang mudah mereka baca bahwa nggak boleh menyembah kepada alat lain selain pada alat kita yang hidup? Maka mereka lakukan. Lakukan. Lain banget ya, ini Sadrak, Mesaf, dan Abednego. Dan ya, kita juga harus seperti dia. Seperti Sadrak, Mesaf, dan Abednego. Seperti mereka, teman-teman. Adik-adik juga semuanya harus seperti itu ya. Amin? Amin. Wah, Raja begitu marah. Raja bilang tadi hukumannya adalah... Dapur perapian, kan? Panas kan. Itu dapur perapian yang lebih panas lagi. Wah, ya. Ya, dipanaskan. Itu dipanaskan. Maka, lemparkan mereka ke dalam. Dilemparkan. Dapur perapian yang ngelempar saja sampai... Kebakar, kepanasan, sampai mati. Ya, bakar saja mati. Dilemparkan itu ke dalam. Wah, dimasukkan. Masuklah itu si Sadrak, Mesaf, dan Abednego ke dalam dapur perapian. Masukkan mereka hukum. Ya, sesuai perintah Raja. Dimasukkan. Eh, si Raja. Lihat. Ke dalam. Hei, dia panggil pejabat-pejabatnya. Hei, hei, sini, sini, sini. Ya, Raja. Itu coba lihat. Coba lihat ke dalam. Bukannya tadi yang dimasukkan ada tiga orang doang ya, Kak. Tapi aku lihat di situ kok ada empat orang. Dan yang satu wajahnya bercahaya. Bercahaya. Seperti anak dewa kata rajanya. Wow, keren. Apa itu, Kak? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sadrak, Mesaf, Abednego dimasukkan ke dapur perapian. Tapi di sana ada Tuhan Yesus. Dan Raja lihat si Sadrak, Mesaf, Abednego di sana gak kesakitan. Dan Daniel. Iya, Pak. Mereka malah ngapain. Jalan-jalan. Mereka jalan-jalan di dapur perapian itu. Iya, adik-adik. Dan mereka tidak terbakar sedikitpun. Wow. Iya. Sadrak, Mesaf, Abednego begitu tenangnya. Sampai di dalam dapur perapian pun mereka tenang aja. Kok mereka tenang banget, Daniel? Karena ada Tuhan Yesus, Kak. Iya. Karena mereka percaya ada Tuhan Yesus. Iya. Dari mana mereka bisa tahu Tuhan? Dari baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dipikirkan, direnungkan firman Tuhan. Diperkata. Diperkatakan. Dilakukan. Yes, mereka lakukan. Terbukti bahwa Sadrak, Mesaf, Abednego, anak Tuhan yang punya integritas. Sampai adik-adik Raja Nebu Kadnesar bilang, Sadrak, Mesaf, Abednego, keluarlah dari situ. Mereka enak aja tinggal keluar. Mereka jalan keluar dari dapur perapian itu. Terus mereka bilang, Wah. Ada pengakuan Tuhan Yesus. Terbukti bahwa Raja Nebu Kadnesar. Raja Nebu Kadnesar bukan orang yang takut akan Tuhan. Tapi karena kelakuan, perbuatan, iman dari Sadrak, Mesaf, Abednego, Orang yang gak kenal Tuhan bisa bahkan dia mengakui, Benar-benar ya Sadrak, Mesaf, Abednego, Tuhan ala yang kau sembah itu adalah Allah yang hebat, yang luar biasa. Dia bisa menyelamatkanmu dari dapur perapian. Karena itu langsung Raja Nebu Kadnesar bilang, Semua yang ada di sini gak boleh ngomong sembarangan tentang alamnya Sadrak, Mesaf, Abednego. Karena Allah mereka terbukti, Allah yang hebat. Hebat. Wow. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi adik-adik di sini semuanya, jangan takut. Jangan takut, teman-teman. Jangan takut. Sama apa? Sama gelap, jangan takut. Sama apa lagi? Sama sakit, penyakit, jangan takut. Iya. Karena ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Yang penting kita harus jaga kesehatan. Jangan lupa. Kita harus selalu baca firman Tuhan. Direnungkan. Dipengatakan. Dan dilakukan. Iya. Jadilah kita anak-anak Tuhan Yesus yang hebat. Seperti Sadrak, Mesaf, Abed. Selalu tenang dalam setiap situasi. Tenang aja, teman-teman. Ini Corona pasti berlalu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Iya. Kalau kita berdoa. Kita bersatu hati. Doa orang benar sangat besar. Kuasanya. Pasti Tuhan Yesus lakukan. Lakukan. Iya. Jadi adik-adik tetap tenang. Yang penting adik-adik tetap belajar. Tetap baca firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus pasti menolong. Jika puji Tuhan. Milikilah iman seperti Sadrak, Mesaf, Abed, Nego. Amin. Puji nama Tuhan. Gitu ya adik-adik ya. Iya. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Kita tutup firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semuanya sudah belajar. Tentang iman seperti Sadrak, Mesaf, Abed, Nego. Mereka percaya. Mereka punya Tuhan yang berkuasa. Sehingga mereka tetap tenang. Walaupun mereka berhadapan dengan dapur perapian. Mereka tetap tenang. Karena mereka yakin Tuhan Yesus pasti tolong mereka. Dan benar Tuhan Yesus tolong mereka. Karena kami punya Tuhan Yesus yang hebat. Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih untuk firmanmu Tuhan. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus semua adik-adik. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Penta Kosta ketiga. Ikutin kakak ya. Penta Kosta ketiga artinya. Satu. Pencurahan roh kudus yang dasyat di jaman now. Dua. Penuayan jiwa yang terbesar dan terakhir. Tiga. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan roh kudus. Cinta Tuhan. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Empat. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Dari timur ke barat. Dan akan kembali ke Yerusalem. Lima. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya kita ada di era Penta Kosta ketiga. God bless you all.